Nanyain soal Aliando yang kemarin ngaku kena sakit OCD pendapat seorang Prili Latukon Sina yang katanya digadang-gadangkan pernah dekat sama Aliando. Semoga dia... Riki cuaca mendadak menyambangi istana Prili Latukon Sina di kawasan Tangerang, Banten. Tujuannya mengajak Prili berkolaborasi untuk kanal Youtube miliknya. Banyak yang mereka obrolkan, salah satunya Riki minta tanggapan pada Prili seputar pengakuan Aliando Sharif yang mengidap Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Tanpa ragu, Prili mengungkapkan harapan semoga Aliando sudah memeriksakan dirinya ke psikolog secara berkala, sebab penanganan bagi penderita kesehatan mental tidak bisa dilakukan sembarangan. Soalnya kan kalau kayak gitu tuh enggak bisa cuma sekali. Dia harus berkala konsul sama psikolog, minta terapinya harus apa. Gitu loh, kata Prili dikutip dari postingan terakhir Instagram Riki Cuaca, Rabu tanggal 13 April tahun 2022. Menangani mental illness itu kan enggak bisa sembarangan jadi ya aku berharap dia sudah konsul sama psikolog aja sih. Sambungnya, Prili Latukon Sina tak memungkiri sudah lama ia tak berkomunikasi dengan Aliando. Nomor ponselnya saja tidak punya, sehingga tak tahu apa yang terjadi padanya. Ia berdoa untuk kesembuhan Aliando agar dapat berkegiatan seperti sedia kalah kembali. Palingan aku pengen nyampain dia cepat sembuh aja sih, cepat bisa beraktifitas kembali gitu, ucap produser film Kukira Kau Rumah Diamini Riki Cuaca. Tanggapan Prili soal apa yang dialami Aliando tak ayal membuat para penggemar baper. Mereka banyak yang mengenang kebersamaan Prili, Riki Cuaca, dan Aliando semasa membintangi sinetron ganteng-ganteng Serigala yang melambungkan nama ketiganya sampai sekarang. Tak sedikit berharap, mereka kembali bersatu, menghasilkan sebuah karya. Semoga bisa podcast reunian bareng, kata salah satu pemilik akun di kolom komentar. Pertanyaan soal Aliando yang kemarin ngaku kena sakit OCD, pendapat seorang bernyatofasina yang katanya digadang-gadangkan pernah dekat sama Aliando. Semoga dia udah konsul ke psikolog, ya dong. Iya dong, masak kedukun. Ya enggak kan, semoga dia udah konsul ke psikolog secara berkala. Amin.